Baiklah, kuliah kita lanjutkan lagi untuk sebab 13.7 ya, yaitu tentang bagaimana kita menghitung konversi keseimbangan untuk single reaction atau reaksi tunggal ya. Kita untuk persamaan-persamaan yang dipakai, itu sudah kita bahas di video yang bagian pertama tadi ya. Sebagai contoh ya, kita ambil single face reaction, dan untuk reaksi yang tunggal ya, kita ambil contoh 13.5 ya. 13.5 ini kita ambil contoh reaksi dari water gas shift reaction ya. Water gas shift reaction, yaitu CO ditambah dengan H2O menjadi CO2 ditambah dengan gas hidrogen ya. Ini pertanyaannya adalah yang A ya, ini ada berbagai kondisi yang ditanyakan. Jika reaktan berisi 1 mol H2O dan 1 mol CO ya. Jadi, mula-mula 1 mol H2O dan 1 mol CO. Kemudian suhunya adalah 1100 Kelvin dan tekanannya adalah 1 bar ya. Nah, kita diminta untuk menghitung ini yang ditanyakan, menghitung fraksi dari steam ya, yang bereaksi ya. Berapa sih jumlah steam yang bereaksi ya. Oke, pertama adalah, karena tadi tekanannya 1 bar, maka kita anggap gas ideal ya. Nah, kita anggap gas ideal. Kalau kita lihat dari gambar 13.2 ya. Gambar 13.2 untuk reaksi antara CO ditambah H2O menjadi CO2 plus H2 ya. Kita ambil, kita ambil contoh, disini adalah suhunya tadi berapa? 1100 Kelvin ya. 1100 Kelvin. Kalau 1100 Kelvin berarti, ya. 1100 Kelvin, ya kalau kita lihat disini. 10 pangkat 4 per T-nya berarti berapa? Kalau ini 1100 berarti 10 pangkat, karena di kurva ini kan sumbuyeknya 1 per T kali 10 pangkat 4 ya. Berarti berapa 10 pangkat 4 sepertinya sama dengan 9,05. Ini dikonversi ke parameter ini menjadi 9,05. Pada 9,05, maka disini kita lihat bahwa LONK-nya sama dengan 0 ya, disini. LONK-nya sama dengan 0 ini. Kita ambil data disini. Nah, kalau LONK-nya sama dengan 0, maka K sama dengan 1 berarti ya. Kemudian V, V itu adalah reaction koordinatnya total dari reaksi itu adalah 1 ditambah 1, dikurangi 1, dikurangi 1 ya. Nah, ini produk dikurangi reaktan ya. Sama dengan 0 ya, V-nya. Kemudian, kita asumsikan gas ideal, karena tadi tekanannya adalah 1 bar. Jika kita gunakan persamaan 1328 ya. Kita ambil, kita gunakan persamaan 1328 yang ini ya. Hubungan antara ponestanta keseimbangan dengan komposisi ya. Nah, maka kita akan dapatkan ya, K ya, K sama dengan ZH2 dikalikan ZCO2 ini yang produk, dibagi dengan ZCO2, YH2 reaktan ya. Tadi karena sigma, ZI, pangkat, VI ya. Ya, kita dapatkan seperti ini. Sama dengan 1 ya. Kemudian, kalau kita gunakan 13.5, kita kembali ke depan. Kita gunakan sama dengan 13.5 ya. Untuk menghitung komposisi ya. Untuk menghitung komposisi. Nah, ini. Bagaimana kita menghitung komposisinya? Maka, ZCO sama dengan, YCO sama dengan 1 min, ya. Pakai rumus ini ya. VI, VI-nya adalah, VI ya. VI itu berarti untuk yang, komponen itu ya. Untuk yang reaktan ini ya. JCO1, 1 mol, mula-mula tadi 1 mol, dikurangi dengan epsilon-nya, dibagi dengan 2 ya. Karena di sini, jumlah mol totalnya adalah 2 ya. Kemudian, YH2 sama, 1 min epsilon, dibagi dengan 2. Sedangkan, YCO2, karena mula-mula tadi enggak ada, berarti di sini adalah epsilon. Epsilon yang terbentuk. Kemudian di sini juga epsilon, dibagi dengan 2. Maka, kalau ini kita substituan ke dalam persamaan A, maka kita akan dapatkan persamaan ini ya. Ini adalah, ini, persamaan ini, disubstitusi ke dalam persamaan A ya. Kita dapatkan seperti ini. Kita selesaikan, ya, kita selesaikan ini, menggunakan trial atau menggunakan iterasi, maka kita dapatkan epsilon E sama dengan 0,5. Berarti, steam yang bereaksi, atau fraksi dari steam yang bereaksi adalah 0,5. Itu adalah, untuk yang A ya. Yang B, sama dengan pertanyaan A, tapi tekanannya 10 bar ya. Kalau tekanannya 10 bar berarti, tidak bisa kita asumsikan sebagai gas ideal ya. Seperti itu. Maka, bagaimana kalau tekanannya 10 bar? Karena V sama dengan 0, maka, jika tekanannya naik, maka tidak akan mempengaruhi keseimbangan. Jadi tetap 0,5 ya. Jadi, tadi, sudah kita bahas ya, bahwa, bagaimana dengan efek dari tekanan ya. Tadi sudah kita bahas. Kalau sigma V, ya, berarti jumlah mol, koefisiennya yang kanan dan kiri itu sama, ya, maka itu tidak akan mempengaruhi komposisi ya, atau keseimbangan ya. Ini sebaliknya kalau V-nya negatif atau positif ya. Tapi kalau V-nya sama dengan 0, maka, tidak akan dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Maka tetap, yang terkonversi adalah 0,5. Kemudian C sama dengan A, tetapi ditambahkan inert 2 mol, N2 ya. Itu ditambahkan ke dalam reaktan. Perhatikan tadi bahwa inert itu nanti hanya akan menambah jumlah mol totalnya ya. Tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi begitu ya. Jadi N2 itu tidak akan mempengaruhi reaksinya, tapi dia hanya sebagai diluent ya. Karena dia akan menambah jumlah mol totalnya. Ya, dari, tadi kan jumlah mol totalnya 2, sekarang ditambah 2 dari inert menjadi 4 gitu ya. Nah, kita kembali, maka fraksi mol dari reaksi tersebut, maka bisa kita hitung aja ya. kalau jumlah molnya naik dari 2 ke 4 ya, maka mol fraksi juga dikalikan dengan atau mol fraksinya juga akan semuanya dibagi dengan 2 juga gitu ya. Maka sama juga nanti. Berapa epsilonnya ya tetap sama, setengah juga gitu ya. Baik, kemudian yang D, kalau yang kita masukkan 2 mol H2O dan 1 mol CO ya, dalam hal ini adalah tekanannya tetap 1 bar, berarti H2 itu kan ada sisa. Bagaimana dengan ini ya? Nah, kalau tinggal tadi kita ubah ya, jumlah mol yang masuk, maka hanya mempengaruhi di sininya aja. Tadi mula-mula 1 mol ini yang CO ya, dikurangi epsilon, yang ini 2. 2 mol dikurangi 3, eh, dikurangi epsilon, namun mol totalnya menjadi 3. Nah, tinggal kita hitung aja seperti tadi. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ini tadi, persamaan ini ya, kita masukkan ke persamaan A, maka akan kita dapatkan, oh, 0, epsilonnya adalah 0,667 ya, jadi meningkat. Jadi, kalau reaktan kita tambah, ternyata extent of reactionnya adalah meningkat dari setengah menjadi 0,66667 ya. Nah, steam, fraksi steam yang bereaksi, yaitu adalah berapa? 0, 0,667 dibagi dengan 2, sama dengan 0,33. Maka di sini kita mengenal yang namanya reaktan pembatas, dan reaktan yang tersisa gitu ya. Maka di sini reaktan pembatasnya apa? Baik. Kemudian yang E, E, jika 1 mol H2O dan 2 mol CO ya. Jadi ada H2O, sekarang dibalik ya, yang berlebih adalah CO-nya. bagaimana seperti, kalau seperti ini, ya sama dengan yang tadi ya, sama 0, Fc, maka extent of reactionnya tetap 0,667. Dan, steam yang bereaksi adalah 0,667 ya. Dan seterusnya, ini caranya seperti itu saja ya. Kemudian, kalau suhunya yang berbeda sekarang ya, suhunya 1650 Kelvin ya. Bagaimana pengaruhnya ya. Maka, untuk yang G, ya kita kembali kepada gambar 13.2 tadi ya, untuk reaksi yang tadi. Berapa K-nya gitu ya. Kalau suhunya 1650, berarti 10 pangkat 4 per T-nya berapa? 6,06. coba kita lihat di kurva tadi. sebentar. Nah, 6,06 ya. Kalau 6,06, nah berarti di sini ya, minus ya. Berarti minus. K-nya sama dengan lengka sama dengan minus 1,15. Atau K-nya sama dengan 0,316. Maka kita masukkan di sini, kita dapatkan epsilon-nya. Jadi seperti itu adalah bagaimana kita menghitung extent of reaction ya. pada kondisi suhu dan tekanan yang tertentu. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan di bagian post tim ya. Berikutnya adalah bersama contoh 13.6 ini ya. 13.6 kita diminta memperkirakan konversi maksimum dari ethylene menjadi etanol. suhunya 523,15 Kelvin dan 35 bar. Sementara steam terhadap ethylene rasionya mula-mula adalah 5. Nah, di sini adalah tekanannya 35 bar. Yang berarti di sini tidak bisa kita anggap gas ideal ya. Kita tidak bisa menganggap sebagai gas ideal ya. Kita kembali ke sini tadi ya. Kalau itu tidak ideal ya kita jangan menggunakan persamaan yang ideal ini kan. Ini kalau ideal ya. Maka kita harus gunakan persamaan yang non-ideal ya. Nah, kalau kita kerjakan seperti sebelumnya ya untuk mencari K-nya. K-nya adalah 10,02 kali 10 pangat min 3 ini seperti yang dikerjakan di contoh 13,4 tadi. Hanya di sini yang berbeda adalah persamaan yang kita pakai ya. Persamaan yang kita pakai ini adalah harusnya yang non-ideal. Maka di sini adalah Z Z kali P. P ini tidak boleh kita anggap sama dengan 1. Tapi harus kita hitung P-nya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menghitung P. P itu menggunakan persamaan waktu kita membahas compressibility factor ya. Nah, kita sudah bisa menghitung P. Nah, berarti kita pakai persamaannya ini ya. Z Z dikalikan dengan P-nya sama dengan P per P-0 pangkat V-nya. Sigma V-nya sama dengan min 1 di sini untuk reaksi ini ya. kemudian dikalikan dengan K-nya. Nah, kemudian kita hitung ya, kita hitung berdasarkan pada pertamaan 1165. Ini menggunakan 361, 362 itu adalah untuk menghitung yang P-nya ini ya. 361, 362 kita bikin tabel seperti ini ya. Ada Omega jadi ini menggunakan Virial ya. Virial ya. Menggunakan Virial Virial tapi yang generalis correlation ya. Kita dulu sudah kita bahas ya. Maka kita dapatkan seperti ini ya. Sehingga Z Eta Y Eta 0 Y Eta L dan Y 2 O dibagi ini sama dengan ini ya. Kita dapatkan karena P-nya sudah bisa kita hitung maka kita masukkan persamaan tadi menjadi persamaan B ya. Kita dapatkan itu sama dengan 0, 367 ya. Maka kita hitung fraksimolnya masing-masing ya. C2H4 kita hitung seperti yang tadi. Kemudian kita substitusikan ini ke dalam persamaan yang B ya. Kita substitusi ke dalam persamaan B dan kita selesaikan persamaan ini. Kita akan dapatkan epsilon 0,233 ya. Berarti extent of reaction-nya adalah 23 persen. 23,3 persen. Ingat inti dari contoh ini adalah kita ketika tekanannya tinggi maka kita tidak bisa menganggap P-nya sama dengan 1. Ini tidak bisa. Maka harus kita hitung P-nya menggunakan persamaan 13 361 dan 362 ya. Berhitungan compressibility waktu kita membahas menggunakan generalist correlation dari virial ya. kemudian ada satu lagi contoh di bab ini yang menarik yang lainnya nanti silakan dipelajari sendiri. 13.9 ya. Di contoh 13.9 ya. Di contoh 13.9 ini reaksi yang terjadi adalah SO2 menjadi SO3 ya. SO2 menjadi SO3. Tekanannya 1 bar. Sedangkan udaranya ya. SO2 dibakar dengan O2 menjadi SO3 ya. O2-nya dibuat ekses 20%. reaktornya adalah hadiah batis ya. Kita diminta untuk menghitung komposisi dan suhu di keluar reaktor. Tadi dinyatakan bahwa keluar reaktor adalah keseimbangan ya. Ini ada batis ya. Berarti ada panas masuk yang keluar. Di posisi exit itu eklobium. Kita diminta menghitung komposisi dan suhu di produk keluar reaktor. Jadi ini sebenarnya menggabungkan antara bab di chapter ini dengan kajian kita di pertemuan yang lalu tentang bagaimana kita menghitung perubahan entalpi pada reaktor. Ini dikombinasikan dengan topik kesimbangan. Reaksinya yang terjadi adalah SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3 jadi sebelah kiri totalnya adalah 1,5 yang kanan adalah 1 kemudian kita hitung dulu delta H0 298 delta G0 298 menggunakan data delta H dan delta G formation dari appending gampang saja. Kita hitung dulu stikometrinya kalau kita basiskan 1 mol SO2 yang masuk 1 mol SO2 yang masuk maka berapa O2 yang dibutuhkan tadi adalah ekses 20% maka dari kebutuhannya ini butuhnya adalah setengah kalau ini 1 mol maka ini butuhnya setengah mol tapi berlebih 20% berarti dikalikan dengan 1,2 maka O2 yang masuk adalah 0,6 kemudian nitrogennya bisa kita hitung karena yang dimasukkan bukan oksigen murni tapi udara kalau oksigennya yang masuk segini berat nitrogennya berarti 2,257 nitrogen ini adalah inet nanti sisa setelah bereaksi kemudian kita hitung produk dari reaksi tersebut adalah bagaimana SO2 nanti bereaksi menjadi SO3 berarti SO2 dari 1 mol akan berkurang epsilon sedangkan O2 adalah 0,6 mula-mula dikurangi setengah epsilon kemudian SO3 akan terbentuk 1 epsilon nitrogennya sisa ini tetap ini kita jumlahkan kita jumlahkan ini nah dari sini kita bisa menghitung seperti yang kita pembahasan yang pertemuan yang lalu tentang menghitung perubahan entalpi jadi dari sini karena reaktan yang masuk pada 298 maka kita tidak perlu menghitung panas reaktan tapi langsung kita gunakan delta H pada 298 kemudian ditambah dengan delta H produk ya delta H produk ya kemudian produknya ini kita belum tahu sampai suhu berapa ya karena itu yang ditanyakan tadi ini suhu berapa dan komposisinya ini yang ditanyakan ya dan ini sama dengan 0 karena ini ada batis ya maka kita bisa hitung ini persamaan A ini delta H 298 kali epsilon ditambah delta H sama dengan delta H sama dengan 0 kemudian delta H bisa kita hitung T nya belum tahu nanti kita iterasi ya ini cara ngitungnya sama dengan pertemuan yang lalu kita bisa hitung CPH seperti ini kemudian kita masukkan disini delta H 0 298 kali epsilon ditambah CPH kali T ini yang akan kita hitung maka kita dapatkan persamaan ini persamaan C kemudian kita asumsikan gas ideal karena tekanannya adalah rendah kalau itu gas ideal maka kita gunakan persamaan 1328 persamaan 1328 K sama dengan ya ini dapatkan persamaan D kemudian K kita hitung kita tentukan dari min len K sama dengan delta G per RT maka persamaan 1318 menjadi persamaan 1318 kita lihat nah ini delta G per RT delta G 0 per RT ya maka min len K sama dengan delta G per RT berarti diganti dengan yang ini yang sebelah kanan ya ruas kanan min len k sama dengan ini ya kita masukkan len k sama dengan kita masukkan ini sudah tinggal kita bisa hitung ini juga bisa kita hitung delta H0 ini kita menggunakan persamaan metode yang tadi ya sudah kita bahas di sini ya oke maka kita kita kan akan mempunyai berapa persamaan ini ya kita mempunyai beberapa persamaan yang harus kita selesaikan bersama-sama ya bagaimana caranya ini kita punya persamaan C ya kita punya persamaan persamaan A persamaan B persamaan C persamaan D dan persamaan E kita harus menggunakan iterasi maka kita asumsikan dulu kita tebak asumsi dengan T kita tebak dulu kalau T sudah dapat kita bisa menghitung ID CPH dan ID CPS kalau T kita tebak kita tebak kita bisa menghitung ID CPH ID CPS ya ID CPH kalau ini sudah kita hitung kita hitung maka persamaan E bisa kita dapat ya kemudian persamaan D juga kita dapatkan nilai dari K kemudian dari persamaan D ini kita dapatkan Epsilon nya kemudian kita evaluasi CPH kita evaluasi CPH nya kita bisa hitung CPH CPH bisa kita hitung kalau CPH sudah bisa kita hitung maka kita bisa menghitung T nah T yang didapat ini dengan T yang di awal tadi sama atau tidak kalau tidak sama maka T ini menjadi tebakan ini dan seterusnya ulang lagi terus jadi iterasi seperti itu sampai nilai T yang di awal ini sama dengan nilai yang terhitung itu tidak berubah itu berarti dikatakan sudah convergent kalau sudah convergent maka kita ambil nilainya epsilon nya berapa dan T nya berapa maka akan kita dapatkan nilai epsilon suhu kita dapatkan dan kita bisa menghitung fraksimal masing-masing di suhu keluaran jadi suhu keluaran reaktor adalah 855,7 Kelvin ini yang dari suhu yang iterasinya yang sudah convergent dan kita bisa menghitung fraksimal dari gas keluar dari reaktor pada keseimbangan jadi untuk kasus ini perhatikan tergantung kasusnya reaktan masuk pada suhu berapa kalau reaktan masuk pada di atas 298 maka harus ada delta H reaktan jadi tergantung kasusnya bagaimana oke itu kira-kira untuk yang perhitungan konstanta keseimbangan reaksi untuk single reaction nanti kita akan lanjut lagi untuk yang perhitungan konversi keseimbangan untuk yang reaksi lebih dari satu selamat menikmati